Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan apa yang kita ceritakan dapat segera terkumpul Amin Bismillahirrohmanirrohim Kali ini saya akan membahas kelemahan-kemelemahan Mobil Etios Falco Nah, bila anda ingin membeli mobil Etios Falco Nah, ini adalah kelemahan-kelemahannya Yang untuk bahan pertimbangan bagi anda ya Ya, apa saja yuk kita lihat Nah, sebelum saya menjelaskan kekurangan-kekurangan dari mobil ini Saya perkenalkan dulu Mobil ini adalah mobil Etios Falco tahun 2014 Tipe E Jadi Etios Falco itu ada 4 tipe Yang pertama yang paling bawah adalah JX Yang kedua tipe E Tipe G Dan tipe Tom yang paling tinggi Nah, saya menjelaskan tentang Kekurangan dari mobil ini Yang pertama adalah setir Paling depan ya Setir ini Setir ini untuk tipe E Belum ada tombol-tombolnya Tapi sudah ada Eyebrake Ya Tapi uniknya kita lebih Ya Untuk Lebih enak untuk Melakson ya Nah, itu yang Terus selanjutnya adalah Dari gigi Gigi mundur dari Etios Falco ini Cenderung Susah atau Keras ya Kalau misalkan posisinya mau mundur Halsi panci ke gigi yang lain dulu Baru bisa masuk ke gigi Mundur ya Tapi mungkin Tidak semua mobil Tapi Saya tanyakan kepada Yang lain pun Rata-rata seperti itu Yang kedua adalah dari Kupling Kupling ini Nah Kupling dari Etios Falco itu Cukup keras ya Kenapa keras? Karena masih memakai sling Atau Apa? Kabel ya Keras banget ya Tapi tidak sekeras banget sih Tapi Keras juga ya Tidak selembut Nah ini Kalau misalkan kita sering Nginjak kupling Itu Pasti Serasa Pegal ya Nah Selanjutnya adalah Dari Apa? Spion Spion dari Pengaturan spion Masih seperti ini ya Putar-putaran Jadi kalau kita Posisinya mau Yang sebelah Kiri Harus Nyuruh orang Itu Yang tipe Tapi kalau misalkan Yang tipe G Dan tipe Tom Sudah Elektrik ya Terus apa lagi Nah Kaca yang penuh Disini juga Cuma ada di Pangku samping Tanpa di Pangku pengumudi Tidak ada Terus Nah Speedometer Ada di tengah Ya Menurut saya Ini juga Termasuk kekurangan Kenapa? Karena Kalau belum terbiasa Orang akan Sulit Melihat Yang namanya Speedometer Yang bagusnya Itu mungkin Di Depan Setir Ya Nah Untuk Tipe E ini Juga Dari Apa? Dari Audio pun Beda Dengan Tipe G Ya Tipe G Ada putar-putarnya Kalau Tipe E Seperti ini Tapi sudah Ada USB Kalau Anda Punya Lagu Kesayangan Tinggal colok Saja Untuk USB Yang lainnya Real sama Nah ini Box Ya Disini Belum ada Yang namanya Box Ya Untuk penyimpanan Tapi Walaupun tidak ada penyimpanan Disini pun Box Disini pun Tapi banyak penyimpanannya Disini Dua Disini Satu Kecil Disini ada juga Dan Disana juga Banyak sekali Penyimpanan 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 Di Etios Paco Itu ya Untuk Penyimpanan Air Minum Jadi Tidak Akan Anda Ke Hausan Nah Selanjutnya Adalah Dari Mesin Mesin Etios Paco Ini Untuk Tahun 2013 Kelemahannya Adalah Dari Gearbox Nah Jadi Kalau Tahun 2013 Itu Bedanya Sangat Lemot Sekali Ya Karena Itu Riset Dari India Nah Untuk Tahun 2014 Keatas Itu Sudah Diganti Dengan Gearbox Yang Baru Jadi Lebih Enak Dibandingkan Yang Tahun 2013 Saran Saya Kalau Mau Ngambil Etios Paco Yang Di Atas Tahun 2014 Nah Kenapa Sarannya Bukan Yang Baru Karena Sudah Tidak Ada Lagi Yang Baru Karena Mobil Ini Sudah Disuntik Mati Atau Tidak Diproduksi Lagi Karena Takut Bersaing Dengan Yang Namanya Agia Dan Kaila Mungkin Ya Karena CC Sama 1200 Walaupun Itu Cengat Irit Sekali Ya Ini Mobil Ini Saya Pernah Pakai Dari Cikarang Sampai Tasik Dengan Keadaan Off In AC Walaupun Nyala Pun Sedikit Tapi Saya Ininya Kecil Karena Malam Itu Dari Puli Itu Cuma Satu Strip Sampai Tasik Malaya Itu Yang Lainnya Juga Adalah Son Son Emang Disini Ada Empat Tapi Semuanya Ada Di Depan Satu Dua Tiga Dan Empat Nah Di Belakang Sama Sekali Tidak Ada Son Nah Itu Adalah Kelemahan Dari Mobil Etios Falco Tapi Nah Demikian Ulasan Kekurangan Kekurangan Dari Mobil Etios Falco Walaupun Walaupun Banyak Kekurangan Tapi Selama Ini Saya Pakai Mobil Ini Sangat Puas Sekali Kenapa Karena Mobil Tidak Ewell Irit AC Caranya Dingin Dan Banyak Yang Lainnya Yang Pasti Mudah Dalam Merawatnya Seperti Mobil Toyota Yang Lainnya Sekian Dari Saya Semoga Bermanfaat Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah